Hai Sobat Human Anjing dan kucing piheran kita sering banget jadi sarang kutu atau caplak yang membandel Walaupun sudah diobati, tetap saja kutunya kembali Tapi tenang saja, dunia hewan punya cara efektif untuk membasmi kutu dan caplak Sampai tuntas dan tidak kembali lagi Oleh karena itu, yuk subscribe channel Dunia Hewan dan jangan lupa klik like dan share video ini Gak sesama Sobat Human ya Kutu dan caplak termasuk hewan parasit dari kelas aragnida Hewan ini diklasifikasikan sama dengan laba-laba Hewan berkaki empat pasang ini hidup secara parasit Yaitu dengan cara mengisap darah dari hewan inang Yaitu anjing atau kucing kesayangan kita Hmm, sebenarnya di pasaran sudah banyak tersedia obat kutu atau caplak Ada yang diobati dengan cara oral yaitu melalui mulut, disuntikan, atau dengan cara dioleskan ke kulit Namun, yang perlu diketahui, obat-obatan tersebut bersifat spesifik terhadap fase hidup kutu Kutu dan caplak berkembang biak dengan cara bertelur Betina dewasa bisa bertelur hingga 100 butir tiap harinya Telur ini akan menetas dan menjadi larva berkaki enam Mereka akan merambat ke bagian-bagian tersembunyi di rumah mulo Parahnya lagi, mereka bisa memanjat hingga sampai ke langit-langit rumah sobat human Mereka menunggu hingga ada hewan atau bahkan manusia yang lewat Dan mereka akan hinggat di tubuh inang kemudian mengisap darah Namun, jika tidak ada inang, mereka akan mati Nah, obat-obatan tadi bersifat spesifik terhadap fase hidup kutu dan caplak Artinya, ada obat yang khusus mengobati dan membunuh kutu-kutu dan caplak dewasa Ada yang diperuntukkan untuk kutu dan caplak pada fase telur dan larva Jadi, jangan heran apabila ketika teman-teman sudah mengobati anjing dan kucing teman-teman Beberapa hari kemudian, muncul lagi kutu dan caplak di anjing atau kucing kesayangan teman-teman Nah, untuk itu berikut tips yang dapat dunia hewan bagikan kepada sobat human sekalian Supaya anjing dan kucing bebas dari kutu dan caplak secara permanen Tips nomor 1 dari 6 cara membunuh kutu dan caplak pada anjing dan kucing Adalah segera pisahkan anjing dan kucing yang terinfeksi dari hewan yang lain Kutu dan caplak sangat mudah menular Dia bisa hinggap dari inang satu ke inang yang lain Oleh karena itu, segera pisahkan hewan yang sakit dengan yang sehat Sehingga kita bisa mengobati hewan yang sakit tanpa perlu membuat hewan yang sehat ikut tertular Tips nomor 2, yaitu segera obati menggunakan obat kutu dan caplak dewasa Saya menggunakan front line untuk membunuh kutu dan caplak dewasa Bisa juga menggunakan obat seperti warmectin, shampoo kutu, dan obat yang lain Front line sangat direkomendasikan untuk anjing dan kucing yang takut disuntik Atau bagi pemilik yang tidak punya kemampuan dan keberanian untuk menyuntik Cara pengobatan front line sangat mudah Teman-teman hanya tinggal membuka bungkusnya Dan kemudian menuangkan cairan yang ada di dalam front line Ke leher anjing atau kucing kesayangan kita Jangan lupa juga bahwa front line ini adalah obat keras Jangan sampai anjing kita menjilat atau memakan dan meminum obat front line ini Akan lebih baik apabila anjing dan kucing teman-teman dipasangkan pelindung seperti ini Untuk menghindari anjing dan kucing menjilat bagian yang sedang diobati Tips nomor 3, ulangi pemakaian sesuai dosis Karena beberapa obat hanya membunuh kutu dewasa Maka besar kemungkinan telur yang belum menetas dan larva kutu tidak ikut mati Oleh karena itu pemakaian obat perlu diulang Supaya pada saat telur menetas dan larva menjadi dewasa Pemberian obat akan membunuh seluruh populasi kutu dan caplak ini Tips nomor 4, segera sterilisasi lingkungan tempat tinggal hewan kita Mulai dari kandang, alat makan, tali pengekang, lantai, dan area sekitar rumah sobat human Kutu dan caplak dewasa akan menghisap darah sebanyak mungkin Lalu mereka pergi dari inang dan bertelur Lihat deh betapa menjijikannya koloni caplak ini Kamu bisa membunuhnya dengan menggunakan air panas atau api Karena saya sudah mencoba menggunakan berbagai zat kimia Dari pasta gigi, cairan pemutih, bahkan kapur anti semut tidak dapat membunuh caplak ini Dari pasta gigi, cairan pemutih, bahkan kapur anti semut tidak dapat membunuh caplak ini Bersihkan rumah dan area tempat tinggal hewan kita Hingga ke langit-langit Karena justru kutu dan caplak menyukai lokasi yang tinggi Terima kasih telah menonton! Tips nomor 5 Potong rumput yang meninggi di pekarangan rumah kamu Kutu dan caplak remaja menyukai vegetasi yang tinggi Oleh karena itu secara berkala potong rumput dan vegetasi terutama di bagian yang lembab Karena kutu dan caplak membenci sinar matahari Tips nomor 6 Mandikan secara rutin anjing dan kucing kamu Berikan vitamin untuk menjaga kekebalan tubuhnya Jangan lupa juga untuk memperhatikan kebutuhan mental mereka Hal-hal simpel seperti mengajak main, memberikan makanan dan mainan favorit mereka Akan membuat anjing dan kucing kita bahagia Sekaligus pula meningkatkan imunitas tubuh mereka Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax